Intro Seorang pria yang merupakan kurir dan hendak mengedarkan narkoba di kota Malang berhasil diringkus aparat kepolisian Satreskoba Polresta Malang Kota Dari tangan pelaku polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3,5 ons dan 3,5 kg daun ganja kering siap edar TJ warga kediri yang merupakan kurir narkoba Rabu malam kemarin ditangkap aparat kepolisian Satreskoba Polresta Malang Kota di salah satu warung kopi di kota Malang karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering Dari penangkapan tes sangka ini polisi menyita barang bukti berupa 3,5 ons sabu-sabu, 3,5 kg daun ganja kering dan timbangan elektronik Kapolres Malang Kota Kompes Polionardo Simarmata mengatakan tersangka TC merupakan kurir narkoba yang sering mengantarkan narkoba di wilayah kota Malang Tersangka sendiri mendapatkan barang tersebut dari seorang bandar berinisial AS yang saat ini masuk DPO Polisi Tersangka yang saat ini tinggal di kawasan Surabaya mengaku baru 3 bulan menjadi kurir narkoba Biasanya sekali mengantar narkoba ke wilayah Malang dirinya mendapatkan bayaran sebanyak 1,5 juta rupiah Dari tersangka berhasil diamankan barang bukti sebanyak 3,5 ons sabu lalu 3,5 kg barang bukti berupa ganja ini dia ada barang bukti yang kita sampaikan di depan ini ada dalam bentuk di plastik lalu juga ada ganja di bungkus di lakban ya lalu ada timbangannya juga dan juga ada plastik-plastik dengan handphone ini adalah barang bukti yang berhasil diamankan Tersangka atas nama TC ini ini mendapatkan barangnya dari tersangka yang bernama AS saat ini kita sudah tetapkan sebagai daftar pencarian orang karena barang berasal dari yang bersangkutan ini adalah perannya sebagai kurir Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka akan dicerat pasal 112 ayat 2 dan 111 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dan diancam kurungan maksimal 20 tahun penjara Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!